Terima kasih Ya jadi kalau dulu sama seperti anak-anak muda yang lain ya Apalagi waktu itu kan belum mengenal Islam Nah maka masa kecil saya itu ya penuh dengan segala macam hal-hal yang melalaikan ya Males, sekolah, terus kemudian main game terus Dan dalam bidang keluarga juga sama Seperti anak-anak muda yang sekarang Mereka tidak punya panutan, tidak punya teladan Saya juga sama Bahkan kalau ditanya siapa sih orang yang paling saya benci Nah jawaban saya orang saya yang paling benci itu adalah bapak saya sama kakak saya Kalau ngomong dengan teman-teman, wah perbahak-bahak Mestinya kamu diem jangan kayak gitu, teman syaitan itu Itu kehidupan saya Pelisah itu Wah kemudian Bisa kata Ustadz ini Kalau Mas Hari mau meninggalkan dunia artis Tobat bisa Tapi sebaliknya SMP kelas 3 Ketika saya mikir lagi Ternyata saya menemukan Dengan akal saya itu Bahwa tidak mungkin Tuhan tidak ada Karena terlalu rumit alam semesta ini Kalau Tuhan tidak ada Nah karena itulah saya menjadi percaya dengan Tuhan Tapi saya gak tau Tuhan ini siapa Alhamdulillah Ketika semester ketiga kuliah tahun 2002 Saya berjumpa dengan seorang Ustadz Yang menjelaskan kepada saya Islam Nah itu Masya Allah Ketika saya dijelaskan tentang Islam itu Itu kepala saya itu seolah terbuka Kemudian Tahun 95 saya tinggalkan dunia artis itu Berani banget sih Bahkan itu yang gila Yang meninggalkan harta Terkenal Bahkan risikonya kan bercerai Cacimaki Dihina Dan sebagainya Oh ternyata Ini kehidupan Oh ternyata ada pencipta Oh ternyata pencipta itu namanya Allah Dan yang paling penting adalah Ngapain saya ini ada di dunia Nah saya jadi tau Oh ternyata Masya Allah Setiap perbuatan saya di dunia ini Adalah untuk saya pertanggung jawabkan Di depan Allah itu Karena itulah Pertanggung jawaban itu Nanti harus dipersiapkan Bagaimana cara mempersiapkannya Sesuai dengan perintah-perintah Allah Untung gue tobat Untung aku tobat Untung saya sekarang Jadi bagian dari pendakwa ini Waktu itu saya bisa merasakan Sakit Tapi kurus Tapi saya gak bisa ngebayangin lagi Sakit gak ya Cuman Waduh Kalau balik lagi Kayaknya rugi besar deh Makanya saya disini Disini Kuat Kenapa kuat Berjamaah Dan kalau memang kita mencintai Islam Kita masuk Islam benar-benar Karena sebuah alasan yang sangat jelas Maka ada sebuah rasa Bahwa apa yang kita dapatkan ini Kita ingin agar orang lain mendapatkannya juga Nah karena itulah dakwah Itu harus dilakukan Hidup saya itu tiba-tiba jadi berarti Hidup saya itu tiba-tiba menjadi ada tujuannya Lalu apa yang saya lakukan Lalu saya mempelajari bahasa Pelajaran saya sangat benci sebelumnya Untuk menulis Dan itu untuk berdakwah Saya lantas mempelajari sejarah Untuk membuktikan bahwa Bisharah Rasulullah Atau janji Rasulullah Itu adalah sesuatu yang nyata Untuk apa? Untuk berdakwah Menyakinkan pada orang Bahwa kebangkitan Islam itu Pasti akan datang Lalu saya berbicara pada Anak-anak muda Agar mereka tidak Memanfaatkan waktunya itu Dengan cara-cara yang lalai Tapi memanfaatkan waktunya itu Mempersiapkan diri Untuk masa depan mereka Gimana caranya Agar kehidupan mereka ini Di masa muda Itu berarti Untuk masa depannya Wah ngeri Ya Allah Anak pelajar sekarang Ganteng sedikit Direkrut jadi artis Cantik sedikit Direkrut jadi artis Bisa nyanyi sedikit Direkrut Akademi-akademi Menyesatkan itu Menyesatkan Merusak Kalau kita mengikuti tren Mengikuti style Itu tidak akan pernah habis Senantiasa berubah Senantiasa Apa namanya Harus menyesuaikan diri Dengan zaman yang ada Ternyata apa yang kita dapatkan Ikut-ikut itu Bisa jadi dua hal Bisa jadi ikut-ikut yang baik Dan bisa jadi ikut-ikut yang jahat Tapi kebanyakan Adalah ikut-ikutan yang jahat Karena kenapa Yang jahat Yang buruk Senantiasa mudah diikuti Mengumbar aurot Dengan kata-kata yang kasar Seolah-olah Mereka mengatakan Iya memang kami ini jahat Tapi kami jujur Ini style yang sekarang Tapi besok bisa jadi berubah lagi Lebih parah lagi Mungkin lebih pandemisif lagi Mungkin lebih jahat lagi Mungkin lebih jelek lagi Tapi Tentu saja Sebagai anak muda Yang kita pikirkan bukan itu Life is a choice Hidup ini adalah sebuah pilihan Maka apa yang kita pilih sekarang Akan mempengaruhi Siapa kita di masa depan Style yang kita miliki sekarang Akan mempengaruhi Siapa kita Jati diri kita di masa depan Nah karena itulah Di dalam Islam Style itu sederhana Style yang benar adalah Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini style yang tidak mungkin salah Style yang tidak mungkin kalah Style yang tidak bisa berubah Dari dulu sampai sekarang Sampai nanti Yomil Kiamat Inilah The real style Hai para pemuda Ayo bergabung Ayo Ayo da'wah Tegakkan syariah dan khilafah Mulia di sisi Allah Ibumu Orang tuamu Apalagi kalau kamu membela Islam Mati syahid 70 keluarga Kamu bisa masuk surga 70 orang di belakangmu Bisa masuk surga Takbir Tegakkan syariah dan khilafah Tegakkan syariah dan khilafah Tegakkan syariah dan khilafah